Ya, untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadan, warga Indonesia di kawasan Ibu Kota Amerika Serikat tak perlu pergi jauh. Ya, karena ternyata di Washington ada toko yang menyediakan berbagai produk makanan Indonesia, yakni Indonesia Asian Grocery atau Campbell Grocery. Kita akan simak laporan VOE berikut ini. Masuk ke toko mungil ini, rasanya kangen terhadap makanan Indonesia seketika terobati. Ibu Campbell Indonesian and Asian Market merupakan buah rencana diaspora Indonesia Linda Campbell dalam menyediakan dan mempopulerkan produk makanan Indonesia di kawasan Washington DC dan sekitarnya. Sewaktu saya pergi belanja di Korean supermarket, saya melihat ada demonstrasi makanan tester gitu, tapi berhubung mereka itu teriak-teriak, ini apa, mie bikinan Korea, mie bikinan Korea. Jadi saya penasaran gitu, akhirnya saya ikut antri untuk ngambil tester itu gitu. Terus setelah saya sudah sampai di sana, saya bilang, ini mie Indonesia, saya bilang gitu. Terus dia diem aja, iya ini mie Indonesia, saya tiap hari makan ini, saya bilang gitu. Ini bukan mie Korea, mie Indonesia, saya bilang gitu. Nah itu yang membuat hati saya tuh nolongso gitu. Kenapa harus mereka yang memperkenalkan gitu loh. Linda, yang datang ke Amerika tahun 2004, pernah punya tiga restoran di Indonesia dan punya latar belakang catering. Karenanya tidak sulit bagi Linda untuk menentukan produk apa saja yang kira-kira dicari pangsa pasarnya. Dari coba-coba mendatangkan satu kontener produk dari Indonesia, kini tokonya berkembang dan menawarkan berbagai barang di luar makanan. Ibu Campbell Market juga menawarkan makanan jadi yang terutama populer selama Ramadan, sebagai panganan berbuka puasa maupun sahur. Saya kebutuhan suka masak, hobi masak. Ada kebutuhan yang untuk keperluan masakan Indonesia itu di tempat lain nggak ada. Produk-produk yang benar-benar asli Indonesia kadang-kadang kita buat gulai atau apa kan perlu itu, perlu cengkeh, perlu pala. Di tempat lain agak susah, tapi kalau di sini apa aja ada, apalagi ada tempe. Karena saya orang padang, saya suka masak padang. Jadi saya pasti nyari kelapa sama saya selalu beli bawang merah sama bawang putihnya di sini. Weekend, saya biasanya juga nyari kue-kue kayak biskuitnya, nyari biskuit, nyari kerupuk, kacang, apa aja deh pokoknya yang Indonesia. Diakui Linda, tantangan terbesar di usia toko yang baru beranjak tujuh bulan ini adalah persaingan dengan toko-toko Asia lainnya, terutama soal harga. Linda menawarkan harga yang relatif lebih murah dan produk yang tidak ada di toko lain. Misalnya bahan-bahan kue lebaran dengan konsep assembly. Jadi mereka biar orang nggak bisa masak pun, pakai tepung ini, terus isinya juga ada. Saya juga itu, datangkan juga. Jadi tinggal, ya tinggal di bulat-bulat semaunya, tinggal masukkan oven gitu. Mereka udah bisa bikin sendiri. Produk-produk Ibu Campbell Market juga bisa dibeli online. Pemesannya berasal dari berbagai penjuru Amerika, seperti Florida dan Hawaii. Dari Durwood, Maryland, tim VOA.